Kalian punya gak sih temen yang nyebelin ya? Contoh ya, kemarin nih gue ngundang temen gue kesini Karena kan dia baru bikin ada usaha baru lah gitu kan Terus udah gue bantu aja tuh, dateng gue dimasakin makan gitu kan Terus itu orang bilang, bang usaha gue jadi rame banget gitu kata dia Dan hari ini orangnya dateng lagi ke kantor gue Katanya mau kasih gue hadiah, gara-gara usahanya dia tuh rame Semenjak ada di video gue Orangnya sini coba, sini Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Radin Ini dia nih, Babe Cabita ya Kemarin Dadar Beredar itu kan, lo dateng kesini sama Abdi Mas Akin ya kan Ternyata lo bilang ke gue, gara-gara video itu jadi rame Alhamdulillah rame Omset naik dong Omset naik berkali-kali lipat Terus Babe Cabita bilang, main lagi dong gitu Gue mau ngasih hadiah Gue baru tau nih pas gue ketemu dia di kantor gue Hadiahnya adalah gue mau diajak makan di cabang Dadar Beredar yang baru Aku sebenernya mau ngajak makan dimana aja bang? Iya enggak lo Jadi mau makan di Jakarta Selatan yang mana yang enak abang terserah Iya tapi kan lo bilang kayak siapin kamera bang, gue mau ngasih lo hadiah, ini kamera udah ada, lo ternyata mau ngajak gue ke Dadar Beredar yang baru Gue namanya promo lagi Bukan Bukan Mas udah siapin kamera, kita mau bikin-bikin lucu-lucuan nanti konten buat aku, bukan masalah Dadar Beredar Tapi gue emang Ini pure, aku mau jemput abang pure, memang mau ngajak makan siang lunch Memang sengaja-ngajak lo lunch 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 deket sini Deket-deket sini Kebetulan Dadar Beredar deket sini Emang ada buka sini ya? Iya lo kan buka pejaten lo Apa abang udah tau duluan ya? Coba kita kesana deh kalo apa Aku gak tau seriusan Cabang sendiri lo buka Belum buka Belum buka Belum buka Memang ada Dadar Beredar tapi belum buka Jadi gue mau diajak makan di tempat Dadar Beredar yang belum buka Kita cari makan yang enak aja lah dari sini Kenapa sih bawa gue kesitu lo Lo kan bilang gue nyetir bang gitu lo bilang gitu kan? Kan aku bilang bang, aku jemput ya tiba-tiba bang keluarin kamera-kamera gitu Oh tiba-tiba gue keluarin kamera Tiba-tiba gue, oh iya 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 Tapi B, ini biar gak rincuriganya juga ya? Iya 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 Lo dateng kesini, gue gak dibayar sama sekali kan? Oh enggak lah Emang mau bantuin doang kan? Hari ini juga ya Tidak ada minta bayar gak apa-apa segala macem Ini aku pure murni pertemanan Aku mau jemput abang makan siang Bener, bener Walaupun lo agak pamer sih Karena tadi lo bilang Berapa om set satu hari? Eh gak usah disini lah 5-50 juta itu sehari gak usah dibahas disini Enggak usah dibahas berapa? 50 juta sehari Gak usah dibahas ya? 50 juta sehari gak usah dibahas ya? Gue curiga Dadar Beredar pas ini Mobilnya udah ada Iya siap Kita langsung masuk ke dalam Aku anter deh Let's go Cari makan yang enak lah di Jakarta Selatan Di mana yang enak lah Abang biasa kalo daerah Jaksel sini Makan apa daerah sini? Yang enak Ya gak apa-apa Aku cuma mau nanya doang Giyuk aku Gue suka giyuk aku Masak daging-daging gitu Enak tuh Ada sayurnya juga Ada makanan Indonesia gitu ya? Indonesia suka juga Ini mau diarahin kemana nih? Enggak Kali aku kan Jepang-Jepang gitu bang Maksudku gak semua orang suka gitu Oke Maksud abang mau bilang Kalau abang tuh makannya selalu yang All you can eat mahal-mahal gitu Enggak gitu Cari yang rakyat lah Yang sekali-sekali Bisa gak ramah makan Yang harga berapa tuh? Yang harga berapa tuh Be? Yang misalnya 13 ribuan 13 ribu ya? Kok gue familiar tuh Yang 13 ribu itu Kayak dadar-bredar itu harganya 13 ribu yang enak 13 ribu yang enak Tapi enak Ya iya 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 Be, lo Lo kan buka cabang baru nih Iya Terus lo mau Ini gue curiga lo mau bawa Gue kesana lo mau pamerin nih kan? Yaudah kalo memang abang dari tadi pengen kesana yaudah Oh jadi Oh gara-gara gue mau kesana Boleh yaudah Bang Sumpah ini belum buka Sumpah ini belum buka Dadar-bredarnya? Belum buka Jadi dibuka khusus buat gue Ya kalo abang paksa ya gak apa-apa Kalo gue maksa Nanti aku bilang Lo emang akal lo tuh banyak banget ya Be ya Gue gak ngerti deh Gue tau tempatnya Karena anak-anak kantor gue cerita Itu deket Ya ada deket suatu tempat lah disitu Oke Dan gue suka lewat juga tuh Di daerah sini Ini gue jujur ya Boleh ya Tempat yang dadar-bredar ambil itu Yang baru cabang baru ini Itu usaha-usaha sebelumnya tuh Pada cepet gak lakunya Cepet bangkrut Oke usahaku di Medan ya pak Ya jadi kayak Kayak itu tempat Kok sering banget ganti Bisnis Berarti memang gak enak mungkin Apanya Tempat yang lain sebelum-sebelumnya Memang gak ini kali Ya gue gak tau bisnis yang lain Apa gue agak lupa Tapi itu selalu kayak Cuma berapa bulan tutup Oh gue tau lo pengen dadar-bredar Kayak sempatin Jangan aku nakutin gitu Sempatin kan bang Jangan aku nakutin gitu Gue bikin video sama lo Jangan aku nakutin gitu Ngomongin dadar-bredar Iya Isi komennya banyak Ngomongin sempatin gimana bang Lo kan pernah bisnis juga Sempatin yang gue suka juga rasanya Pernah Terus bangkrut Ini akan jadi kayak gitu gak Ya jangan bang Lu belajar apa berarti Dari sempatin Ya belajar Karena sempatin tuh enak loh Jujur ya gue suka Iya itu artinya Makanan yang enak Belum tentu sustain lama Oke Tergantung dari Tergantung dari Hoki rejeki masing-masing Gue tuh kadang suka gak percaya sama lo Kalo misalnya lo ngomong ini ngomong itu Karena kemaren nih Ini gue inget banget nih Lo kan sakit Gue ke rumah sakit nyamperin lo Iya kan Iya Kan lo ada IG story Di Apa dimasuk-masukin selang tuh Di infus kan Terus gue nanya be Kenapa Lo bilang ke gue nih Ini gue masih inget nih Lo bilang Bang aku kena leukimia Leukimia kan kanker darah kan Betul Stress gue bener-bener kayak Iya Aduh nih temen gue kenapa Seorang radik stress Gara-gara temennya leukimia Gue nelfon gak Nelfon gak Nelfon Gue dateng gak ke rumah sakit Denguk gak Kan gue ceguk gue Gue ceguk gue dateng ke rumah sakit Karena Mb. Cabita Temen lama gue Kenal leukimia kanker darah Berarti sepanik itu Sepanik itu Oh iya iya Tapi abang Sampai rumah sakit bilang Ini aku masuk jurnalnya Bahasa Inggris Gue bacain Ini buat yang nonton ya Jujur nih Dia kena leukimia Jurnal medis Gue bacain Gue bacain Apa leukimianya Begitu gue nyampe ketemu dia Babe bilang Bang aku gak leukimia deng Dia bilang gitu Lu kenapa boongin gue Babe Cabita Bukan boongin Gue udah panik banget Bukan boongin Kenapa lu boongin gue Lu kena kanker darah Ya dokternya pertama bilang gitu Oh gitu Dokternya Dokternya bilang Kamu ini kayaknya bukan DPD Kamu ini leukimia katanya Ya aku ngedrop Ya sama gue juga kan Lu ngasih tau gue Iya Ternyata bukan Baru kata dokternya Tapi nanti itu pun Coba kita periksa lebih lanjut lagi Tulang sum-sumnya Berarti keburu dokter bilang leukimia Lu keburu nyebarin ke orang-orang Iya iyalah Ternyata lu bukan leukimia Ternyata bukan leukimia Udah seneng juga tuh Wih Bukan leukimia nih Rupanya parah juga sebenernya Anemia plastik Anemia plastik Autoibon yang kuceritain itu kan Autoibon Bener Yang itu kan Yang sel darah merah lu itu Iya 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 Gak bisa Gokil Bahkan Radit mau nemenin aku ke Singapura Buat berobat Bener Gokil Lagi itu dia tersinggung Karena kan gue bilang gini Di ruang rumah sakit nih Babe Cabita Ada istrinya Ada segala macem Terus Gue bilang Berarti anime aplastik ini gimana di Indonesia Terus gue bilang kan Oh dokter yang bagusnya Ada di Singapura Maksudnya teknologinya tuh Banyak yang disana kan Terus gue bilang ke Babe Cabita Gue bilang Be Kalo lo ke Singapura Kasih tau kapan Biar gue temenin Nanya Emang kenapa bang Terus gue bilang Ya takutnya kan Lo mau nanya Apa segala macem Gue bisa bantu nih Ngomong pake bahasa Inggris Marah dia Kayak Saudara-saudara kok banyak Yang bisa bahasa Inggris bang Gak cuman abang aja yang ngerti bahasa Inggris Iya maksudnya kok tumben-tumbenan Oh ya Ropi Kan gue niat gue baik Emang setersinggung itu Babe Enggak tumben-tumbenan Mau nganter sampe Nanti gue anterin ke Singapura Segala macem Kayak Singapura tuh deket kan jauh juga Iya kan buat lo Terus tiketnya juga gimana Gue harus ngeluarin lagi tiket hotel Radik bintang 5 Lu yang ngeluarin gue Duit dari gue semua Oh gitu kemarin Berarti lo gak mau Gara-gara yang pikir lo yang bayarin Berarti kan gue minta liburan Kalo kayak gitu Gue pikir ya Etikanya kan Etikanya Orang mau nemenin Pastikan aku beliin tiket Garuda Aku lagi sakit emak Di pala nih abang adik Kamu susun banget tuh sama gue Babe Etikanya kalo orang mau nemenin ya kita yang bayarin lah Etikanya itu Sini aku temenin lo berobat Oke minimal Itu namanya gue numpang liburan Kalo gue minta dibayarin Pesawat hotel minimal keluar seminggu minimal kita disana makan Belum oleh-oleh Belum oleh-oleh gak mungkin Belum jajan Gue gak mungkin sendiri dong pasti bawa keluarga kan Betul Bawa Nisa Nisa boleh ikut gak gak mungkin aku nolak kan Iya apalagi Apalagi Nisa bilang Tapi anak-anak gak ada yang jagain Anak-anak ikut Anak-anak ikut Susur gue tinggal lagi Betul Oleh-oleh gak mungkin es krim-es krim Senyapur yang murah itu Pasti minimal Iya Baju lah minimal Enak menin lo udah stress kan Betul Belum lagi kita ke jurong berpar Betul Emang ini nih sengaja nih Benalu Jadi benalu parasit Makanya aku Kalo abang jelas Gua temenin B Gua bayarin lu Jadi lu tuh ngomong kayak gitu Kalo lu pikir gua minta dibayarin Bukan Wah lu giwa lu Tapi jujur ya Jujur Etikanya begitu bang Etikanya adalah Etikanya itu Kalo gua yang nawarin B Gua temenin aja B Itu gua udah pasti yang bayar Itu etikanya Nih contoh ya Contoh kayak Gua temenin gua gini Eh bener gak Dil Menurut lu gimana Gimana Etikanya kalo gua yang nawarin Gua temenin Pasti gua yang bayar kan Iya Cuman Nih Aku mau liburan kesanalah ke Bali Tapi aku gak tau daerah sana gimana Oh gampang Nanti aku temenin disana Jalan-jalan ke segala macem gini Bawa aku aja Aku guide-nya Guide siapa yang bayar Guide Iya Kalo gitu gimana Dil Abang kurang-untap ngomongnya Hmm Jadi gua ulang nih Iya Percakapan kita di Rumah Sakit Oke Lu Belum pernah ke Singapura Untuk periksa anemia plastik kan? Belum bang Belum Ini gua ulang nih B Kalo lu minta ditemenin sama gua Temenin ketemu dokter Mungkin ada penjelasan dalam bahasa Inggris yang lu gak ngerti apa segala macem Gua bisa bantu Oke Gua bayar sendiri Gua dateng kesana Gua bayar tiket sendiri Lu gak harus keluar duit apapun buat gua Serius bang Serius gua Gua dateng kesana Obat aku berobat konsul ke dokter? Kok Loh kalo temen yang baik Gak ngelunjak namanya Eh Kalo temen yang baik Itu ngelunjak namanya Gua coba Enggak itu ngelunjak namanya Oke Oke Udah gua gak keluar duit tiket pesawat Oke Udah gua gak komponasi Terus obat gua siapa yang nanggung gitu Ya kan aku cuma nanya Loh Kan aku bisa bilang Tapi bang kalo di Singapura kayaknya mahal deh bang Mending kita ke Malaysia aja yang agak murah Bener juga ya Itu habis itu kan gua bilang Kalo ke Singapura aku agak Agak gak sanggup sih bang Kecuali Kan gitu Aku kurang kurang Kecuali Kan Bang Singapura mahal Abang ngajak ke Singapura Kecuali Nah Kan etikanya Abang yang ngajak Iya Masa harus gua juga yang keluar duit gitu Enggak Maksudnya orang sakit jangan disuruh mikirin duit lagi Harusnya ya kan logikanya Orang ini lagi deg-degan Tapi yang ngomong ke Singapura kan lu yang pertama kali Bang ada bang dokternya di Singapura gitu kan Ada ke Singapura Tapi jujur lu pengen kesana gak Jujur Jujurnya aku lagi ngumpulin duit bang Lu dari tadi pamerin di kantor gua Omset 50 juta sehari Wah kesana 2 miliar Biaya obat berobat ke ini Tulang sumsung 2 miliar Kan konsul dulu Oh iya konsul dulu Nah terus kalo misalnya dibilangnya Oke nih transpalasinya tulang sumsungnya oke Aku harus 2 bulan disana Gak ngambil kerjaan harus Apa istilahnya Efeknya berpengaruh gak kehidupan sehari-hari gitu lah ibaratnya Jadi aku gak bisa Walaupun sebenarnya dadar beredar ini Dilepas udah bisa Karena kan udah berjalan sehari 50 kan Ush gila Lu pamer mulu ya kerjaan lu ya Emang kayak gitu ya Oh gua tau nih tempat ini Dulu ada makanan Langganan gua disini Oke kita coba dulu Tau gak lo deal disini Babedula ya Bekas babedula Kayaknya banyak deh disini Tapi yang di depan ini yang Ada apa nih kok baris-baris Ada baris Be lo Ini mah udah jelas lu pengen Enggak ini belum buka Pengen iniin gue nih Ini belum buka Orang udah pada baris Gila ya kan Feeling gue emang gak enak nih Disini siapin kamera Eh Dia mau dateng ke kantor bang Siapin kamera Gua mau ngasih kado Gua mau ngasih kado Gua udah curiga Ini dadar beredar mau buka Di pejatin Kayaknya nih gue mau dibawa kesini Ini sebenernya belum Ya dari tadi bilang Enggak 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 Ini orang udah pada baris Apalagi kalo bukan nyambut nih Kalo bukan akal bulus lo Memang ngajak gue kesini Dan tadi dia bilang kayak Kita cek aja bang Kita apa segala macem Mereka udah nyiapin ini Gimana ceritanya Be? Biar kayak dibali-bali gitu loh Suasananya Ya berarti kan lo udah ngedesain ini semua Supaya Lo mau bawa kesini kan Aku mau ngasih tau Kalo dadar beredar ini bisa Dibikin Buat orang-orang mau nyur keras Buat dibali-bali Ya gitu Iya Babe Cabita ini Ini belum buka loh Belum buka sama sekali Cuma memang sengaja spesial Biar Radit nyoba dateng kesini Itu semua kita panggil orang-orang Iya ini Ini nih Masuk lagi nih promo nih Ini mereka belum di Belum dapet gaji harian Ini gaji harian Aku bayar mereka Gaji harian Gaji harian Mbak B Wuuu Gimana dateng lagi yang dateng Gimana dateng Eh, lo kan Be Lo Ini kan kita videoin ya Dia ngomong turunin malu tau Hehehe Abis ngomong udah dipilih Ganteng Lo kan ini masuk Youtube Iya Lo pasti mau dikenal sebagai boss yang baik dong Siap Mbak yang ini mbak Boleh ngobrol ga ini mbak yang ini Siap Namanya Rika Ya engga pasti biar lo nebak Oh oke oke Kalau boss yang baik pasti tau Oh pasti tau Kita semua tau iya Coba Mbak B Siapa nama dia Siska Bener 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 Tidak ngerti cara main ya Mulai sekarang kamu yuni Mulai sekarang kamu yuni Mulai sekarang kamu yuni Oke Kita pesen ya Bisa bisa di pesen pak Walaupun belum buka bisa di pesen Ini bener-bener ini Ini bener-bener ini tapi jujur ya Ini bener baru buka buat gua doang Betul Gokil Apa aja menunya disini Jadi disini menunya ada tiga jenis kak Iya Penetrasi menu utama dan menu premium Dimana menu penetrasi itu ada nasi telur lugu Nasi telur lugu Dilemesin kalo udah ini dia Dada lugu juga Hmm Menunya ada yang penetrasi Iya Kalo penetrasi yang lugu-lugu Iya bener Kalo penetrasi yang lugu-lugu Iya Apa sih lo ngapain sih Lugu Jangan bikin malu Kalo penetrasi itu Penetrasi itu aku Kok lo juga gatau Kalo yang kuisa gatau Aku denger Penetrasi Dilemesin ya maksudnya Penetrasi itu Bukan gitu maksudnya Nah jadi Diajarin Namanya menu penetrasi Iya bener kak Oh penetrasi itu yang standar maksudnya Iya kan Tapi kalo lo gatau kalo dikasih nama Aku baru denger Soal disini juga ga ada penetrasi Iya baru denger aku penetrasi Menu yang paling murzki Paling murah Iya Bukan lebih tau paling murah sih Kapan murah itu juga Tapi disini Tidak ada oseng-osenganya Oh itu namanya penetrasi Iya Artinya penetrasi Iya Penetrasi Oke Namanya juga baru training Baru training Iya gapapa Yang ini baru training bang Yang ini dikerjain orang dia ya Enggak Namanya penetrasi nih Enggak bukan Bener-bener penetrasi Bener oke Penetrasi itu yang lugu-lugu Iya bener Kalo yang binal-binal nih Untuk yang binal itu Mustapah Untuk yang binal itu Iya Untuk namanya binal tau Lu ngapain sih ngasih menu Kayak gini tuh apa sih Maksud lu Biar orang lilit aja Oke jadi ada penetrasi ada yang binal Ada binal Kalo lugu kan Masih lugu bayarnya murah lah Paling enak yang mana nih Yang binal apa yang lugu Bayu Ada menu premium juga kak Wih keren Ini menu premium Bukan Jadi menu premium itu semuanya dibakar Telur-telurnya dibakar Ceplak bakar Dadar bakar Itu menu premium kita Itu baru nih Sakit tuh bang kalo dibakar telur Yang paling mahal apa Yang paling mahal Yang paling mahal itu bakar kak Nasi telur ceplak bakar daging Yang dibakar dadarnya apa dagingnya Telurnya Telur dadar Dadarnya Iya Yang biasa gue makan tuh apa sih Dadar biasa Dadar biasa aja Dadar biasa Binal Yang binal berarti Pakai paru atau apa Paru kayaknya mantep ya Paru Untuk nasinya kita ada dua Nasi jeruk sama nasi putih Nasi putih aja Bisa ditanggarkan atau diganti Nasi putih Ini jujur ya gue ya Ini gue jujur ya Nasi jeruknya tuh Kadang kayak Dominan Dimenunya Glek dadinya Gak cuman deneng Tapi kayak Aduh dominan banget rasanya Iya Jadi kadang-kadang gue lebih suka pake nasi putih Betul Nasi putih aja Telur ceplak Yang paru Ceplak paru Paru Lu apa? Aku Cincau 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 satu Ada cincau Ada cincau Iya kak Kek mana cincau pake kerupuk Tak selesua kak Dicelup gini Dicelup Gue juga ngerti maksud dia Maksudnya ada gak Tambahan kerupuk Tapi tidak dimasukin ke cincau Iya bener sekali Lu jadi Jadi bos tuh kejam banget lu Keliatan dia kejam banget Engga Gitu Oh iya Kaget loh kasihan lu Gak usah deh Kan kalorinya tinggi lagi diet Terupuk kalorinya tinggi mbak Gak usah Biasa aja dinal Jadi si Mas Babe ini Yang training juga gak tadi mbak? Tidak Engga Mbak udah berapa hari kerja disini Eh ini belum buka ya? Belum Berarti baru training Berapa lama trainingnya? Trainingnya sekitar 2 minggu Lama juga Lama 2 minggu Mereka udah suspect bang Coba tunjukin Mereka si takut Si takut Tapi flying fox udah coba gak? Belum Belum Di trainingnya apa aja disini? Di trainingnya kami disini cari mulai penyajian Sebagai kasir, waiters dan juga dapur Kebersihan juga di training Karena bagian yang utama kebersihan Betul kebersihan Hebat juga ya Sebelumnya mbak kerja dimana? Sebelumnya terjadi tokoban Ya karena.. Masih nyambung lah Masih, apa nyambungnya? Tokobannya Nyambungnya dimana mbak? Bagian apa? Ganti bandan lah Bagian apa di bandan? Bagian kasir Oh kasir juga nyambung Oh nyambung Melayani customer Melayani customer Bener bener Emang di dadar-bedar Babe Cabita ini Memang menerima dari semua kalangan Betul Mau dia pernah jadi kasir bang kek Kasir bang betul Atau mau jadi apa kek Betul Bisa macem-macem ya Bahkan ada yang pegawai karaoke juga sempet Kita training buat kasir Jadi udah biasa kan? Iya udah biasa betul Iya biasa orang kalau bayar-bayar karaoke Kan bayar juga Iya betul Eh bilang sama head chef Apa kalau kepala masa head chef Tolong itu jangan terlalu dominan kurangi Request langsung Untuk ke depannya Nasi jeruk kita kurangi Apa yang dikurangi? Rasanya rasanya Biar gak terlalu dominan Kan gue Karena terlalu dominan Makanya gue pake nasi kutih Kan ada juga yang suka rasanya lebih kaya Masukkan customer Oh iya Biar bagus Oke Boleh diulangin untuk binalnya tadi Untuk binalnya tadi Iya tadi Oh iya betul Pakai daging Pakai daging Jadi menu binal atau binalnya boleh di Tadi kan harus masukkan dari kb nya Kakak menggoda saya Menggoda Oh bukan Eh penyalahgunaan struktur loh Lo sebagai owner Kenapa Ngebodain pelayan Gak boleh Terekam loh semua Ini dep nakar nonton loh Baik aja Udah udah makasih Kenapa harus pake topi deh Padahal indoor Oh iya Biar lebih rapi gitu loh Pakai topi Iya pake topi kan kesannya biar Wuuuuh Belum training Belum training Ya kita memang disini pelayanannya macem-macem Untuk service kita Untuk service kita Untuk service kita Oh gitu Dulu udah banyak gimmick ya sekarang ya Iya 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 Di pijitin Di pijitin Itu pijit Pijit Jadi macem-macem Iya bener bener Tadi yang dulunya kerja terapis Oh ini dulu terapis Aku terapis Dulu masih terapis Terapis tapi jarang ada yang manggil Oh iya 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 Tidak seru mas ya Hahaha Hahaha Bakat 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 Bener Dia dulu trainernya Oh di atasnya di belakang ada kerimbat ya Hahaha Oh ada yang kerimbat juga Kamu beri request kepalang Oke Iya 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 Udah makasih mas cukup mas Cukup Cukup Pas-pasangan dendang cewek pak Engga gausah udah makasih ya Makasih Cukup cukup Nanti bisa kan kita Cukup Jadi menediakan nih By the way Malu tolong Jangan ngelap Sekalian ngelap Hahaha Sorry Sekalian ngelap Berarti beda shift Beda shift Dua shift Gue request lagi dulu Apa Boleh ga buka sampe pagi Karena payahku gua tuh buka sampe jam 2 Sampai jam 2 Iya Kita kan sampe jam 1 tinggal nambah sejam lagi Jam 1 apa Kita buka sampe jam 1 malem Bener Bener disuntur Oh ya disuntur gitu Iya D Bang 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 Pastikan aja Kita buka jam berapa Tutup jam berapa Bukanya jam setengah 11 Tutupnya Jam 10 Loh gimana sih Bukanya jam 1 Iya jam 1 kak Jam 1 Jam 1 Oh iya Baru training Jam 1 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 Jam jam 1 Jam jam 1 Jam jam 1 Jam 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 1 Jam jam 1 Jam 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 1 nah ini baru bener jam 1 oke oke berarti sampe jam 1 disini? iya sampe jam 1 makasih ya mbak ya jam 1 aman nah gua tuh sering makan paya kumbuah jam 12 malem jam 1 berarti kalo gua lagi bosen paya kumbuah gua bisa kesini bisa kesini ada ya dendeng, paru, ayam pok ayam pok ada iya kan biar sama lah nanti aku calling kolaborasi, nanti aku undang juga Arif kesini iya aku undang juga eh tapi deketan lubungannya saingan lo jadinya kan satu kan di kemar beda genre beda genre beda genre satu nasi padar satu nasi padar satu apa? satu nasi telur bener terus ini kan apa namanya lebih murce lah ibaratnya kelasnya ada ga pelanggan yang nyebelin? ini ga, ini tau tanya pak ini salah satu yang nyebelin nih kalo kita ngomong dari tadi nanti makanannya ditunggu ya pak kasihan tau baru 2 minggu lo udah gitu gitu ya gua tangguh pertama lo ini iya iya mereka belum buka secara apa ini? ini gratis gratis koki siapa nasi setru udah gue dibawa kesini udah masuk video lagi dikasih bong pamer lagi dia 50 juta sehari ada ga pelanggan yang nyebelin? tadi kan gua lagi nanya jujur pelanggan yang nyebelin tuh gimana ya? misalnya kan ini contoh ya gua punya temen jualan nasi ayam iya terus kadangnya juga kadang-kadang gua kalo ada yang nyebelin gua harus tahan nih atas nama mas Raditya yang ganteng lu berapa lama lo ke training kayak gini eh tadi aku ga ada nyuruh gitu kan itu siapa yang nyuruh? atas nama Raditya yang ganteng tadi siapa yang nyuruh? oh saya sendiri lo dia pengen memeng aku ga ada yang nyuruh tadi makanya aku gapapa keren keren lu inisiatif lagi iya ini komedi banget sih ini komedi banget sih ini komedisnya ini nasi telur dadar buit ayam buitnya ini oseng ini oseng itu inisiatif sendiri juga iya inisiatif ga ada akumurit yang tadi oh emang ganteng sih ini oseng ayam supirnya emang kita training buat jilat semua paru nasi tulur ceplok ya paru tulur ceplok oke terima kasih ya oke terima kasih oke lama-lama enak juga gue ya gue cuci tangan dulu oke wuuuh mau pas takutnya dibawain sini? wah kita lihat ya sama yang disunter enakan mana nih gue suka banget nih dadar beredar tapi lo emang udah pengen buka disini ya? sebenernya ya? iya karena menurut aku makanan di Jakarta ini harus ada di Jaksel enak banget enak banget karena kalo Jaksel udah rame insya Allah Jakarta lainnya menyusul kan aduh enak banget ga bohong gue cuman nasi terlalu kadang terlalu pedes buat gue ini enak banget ini bener-bener menunya abdi ya? iya abdi yang konsepin gua makasih banget lu buka disini gua happy banget kayak dulu kan Payakumbua juga bukanya di BSD ya? eh di BSD bukan sih? tapi dulu waktu Payakumbua waktu sebelum buka disini memang udah ngerasain gua? emang? iya ini kan gue juga ngerasain iya iya lu kirim ke gua masalahnya kadang-kadang kalo dari Sunter nyampe di rumah gua itu udah udah dingin iya betul jadi kayak kurang mantep aja gitu ini lu buka disini sih oke banget kalo ada yang mau tau tempatnya dimana Bek? tempat apanya? ini alamatnya iya dimana? oh dimana alamatnya ya? alamat pastinya gak tau aku Bar pokoknya Google aja ya? iya pejaten dari BSD udah keluar review di Google ada yang jelek gak? ada bilang apa? ada apa? rata-rata kayak misalnya bang, dadernya terlalu berminyak karena itu emang sulit dihindari enak karena memang kan untuk bikin telur kriuk begini kita harus menggunakan minyak yang banyak memang oke, terus? itu paling sama paling bang minta menu sambal yang gak pedes dong jadi kalo bawa keluarga bawa anak-anak bisa ini kayaknya lebih pedes dari biasanya deh kenapa sih? iya karena pedes itu pembiasaan Bang cuma cuma terlalu aktif kalo abang jarang makan pedes lagi naik lagi dia bener juga sih udah lama gak bakal pedes juga sih iya lo pake ecap gak? gini aja gua cuma takut keramean aja nih kalo keramean nanti gua mesennya susah nih sama kayak disunter tuh mereka kan udah di training harus nandain muka abang jadi kalo abang dateng pasti beda bener ya? karena dadar-beda ini kan salah satunya yang bikin rame kan abang juga kemarin di youtube jadi pasti jasa-jasanya katanya lo mau buka di tempat lain udah boleh ceritain belum? apa? gua seneng deh kalo ada temen bisnis bisnisnya rame lo katanya mau buka di mana? batang katanya di batang? udah boleh diomongin boleh? jadi dadar-beda ini sudah sampe Juni 2024 apa? bukanya? bukanya sebulan 2 oh gila jadi sampe seterusnya aku keliling terus tuh batang, bandung, medan tapi kalo lo liat bisnis artis lain ya iya ada yang rame di depan terus tiba-tiba jadi gak laku lagi iya itu lo gak takut juga? enggak sih karena kan memang tergantung kualitas kan kalo kualitasnya bagus pasti bertahan lama gua ngeliat lo mau ngeluarin menu baru kan? dadar 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 kuah padahal kan dadar beredar ini baru berapa? 6 bulan ya iya kenapa tiba-tiba harus bikin menu baru? nah masih rame juga kok kenapa harus itu kalo kan aku baru-baru belajar juga di kuliner nah itu menurut mas Tanang manajemennya partner itu jadi dia memang kita harus sering bikin menu baru bang walaupun masih rame kenapa? kenapa? nanti menu baru itu misalnya 5 bulan sekali bikin menu baru kalo menu baru itu gak bagus ya diturunkan bikin menu baru lagi per 5 bulan tapi kalo menu baru itu ternyata oke menu yang lama mana yang paling gak laku diturunkan jadi jadi tetap gitu jadi biar semuanya laku gitu loh dan keluarnya pas lagi laku juga? iya oh gitu dulu tuh deket sini ada yang namanya warung pedes tau gak warung pedes? enggak itu gue juga suka mesen tuh mirip kayak gini nih ya lauk-lauk gini kan pelur itu semenjak tutup gue udah gak tau lagi dimana nyari yang ada lauk ada sambelnya gitu-gitu ini kayaknya jadi pengganti yang menarik banget sih warung pedes itu juga abang suka kan enak enak tapi gak tutup juga kan akhirnya jadi memang gak tutup kan? tutup iya tutup juga akhirnya iya terus makanya menurutku makanan itu walaupun enak gak cukup untuk bertahan tapi? tapi hoki rejeki rejekinya berarti memang dikasihnya bagus gitu aduh aku ingusan gue tapi kenapa lu masih tetep harus tanem kepala kerbo sebelum ini buka? gak ada bang eh? gak itu yang yang di medan oh itu yang di medan bukan aku yang nanem itu orang lain oh bukan lu bukan itu sempati waktu di medan buat rame buat rame gitu buat gak laku justru ada orang yang iri oh gitu katanya begitu aduh enak gue gak berani nih makan yang ini nih gak pedes bang cabainya keliatannya banyak banget nih yang ini nih gak berani gue tapi ini enak banget sih gak pake itu? kulit apa itu apa? kulit ya? ini kulit juga sedikit-sedikit gue gak tau lo taran cabai soalnya tapi gue bisa request gak pake cabai ya? bisa gue berani tadi ya enak jadi ceploknya gak pake cabai mau tambahin ceplok? gak usah gak usah aman frigit lagi mau karyawan lo kreatif-kreatif juga ya kari begini-begin ya terus cara nyeleksinya gimana? lu ikutan gak nih? nyeleksinya? enggak enggak ya? itu udah manajemen gak ya? iya bagian manajemen karena tugasnya masing-masing aku fokus ke pemasaran total karyawan berapa Be? ini 35 ya sama cuntur cuntur juga 35 beri 70 ya? gila lo udah menghidupi 70 orang loh Be hebat ya alhamdulillah oke wah gila seger banget Be, mudah-mudahan mungkin rame ya Be ya rame rame thank you udah diajak kesini gue gak bisa ngabisin karena ada cabenya wuuuuh apa lagi? emang serhat thank you Mabe Cabita udah diajak makan lagi walaupun gue udah nebak juga ya bakal makan disini terima kasih sukses buat dadar beredarnya amin amin semoga makin rame amin menurut gue ini enak amin ya kedepannya nanti bakal buka cabang lagi ya amin ya kira-kira 2 tahun bangkrut lah janganlah amin dan mudah-mudahan janganlah amin janganlah amin dan mudah-mudahan Radit juga punya bisnis kuliner yang bakal beledak kedoain mbak abang harus punya harus punya siap gue sih gak bakat cuma akan gue pertimbangkan bisa masuk kesini kalo abang males bisa join kesini atau bikin brand baru iya pinjem nama gue doang gitu ya makasih semua yang udah nonton nih